Buat teman-teman Aremania Aremanita dan sedulur Aremania, mohon bantu subscribe channel Arema Biru TV, supaya kami makin semangat menampilkan berita terupdate yang tentunya untuk kalian semuanya. Arema FC Depak Adilson Maringa Nasib Adilson Maringa di Arema FC kini menjadi sorotan. Melawan dua tim kuat dan berapi api Persib Bandung dan Persebaya Surabaya bisa menjadi penentu. Tak menentunya nasib Adilson Maringa di Arema FC terungkap setelah keeper asal Brazil itu dicadangkan dalam dua laga terakhir Simo Edan. Adilson Maringa masuk sebagai pemain pengganti dengan kedatangan manajer baru Arema FC iputu gede. Cadangan Adilson Maringa dimulai pada pertandingan melawan Rans Nusantara FC, Saat melawan Rans Nusantara FC, Teguh Amirudin bisa tampil bagus dan mengantarkan Arema FC meraih kemenangan atas Rans Nusantara FC. Namun sayangnya, kegemilangan Teguh Amirudin melawan Persija Jakarta tampaknya tak memuaskan. Arema FC saat ini berada di urutan ke-13 Liga 1 2022 dengan raihan 29 poin dari 22 pertandingan. Di sisi lain, asisten pelatih Arema FC iputu gede, menanggapi pertanyaan terkait keputusan mencadangkan ADISONMAR INGA. Ipu Tugede menjelaskan, alasan Adilson Maringa menjadi pemain cadangan Arema FC karena tidak terlepas dari hasil evaluasi tim latihan. Konon, peningkatan efisiensi Teguh Amirudin adalah alasan Adilson Maringa menjadi pemain pengganti. Ini adalah keputusan akhir bagi saya. Tapi setelah melihat bagaimana pertandingan sebelumnya, ada evaluasi. Teguh baik-baik saja, kata iputu gede. Ipu Tugede juga menegaskan tidak akan mendiskriminasi pemain lain dan menerapkan hal yang sama. Mantan pelatih PSS Sleman itu menyebutnya sebagai hukum evaluasi. Ini berarti bahwa setiap pemain yang tampil bagus dalam latihan dan permainan mendapat kesempatan. Aku tidak akan melihat siapa dia. Jika latihan dan permainan bagus, dia pemain mendapat tempat, dia menjadi profesional. Begitulah, hukum jasa berbicara. Bagi saya pribadi, latihan itu sama dengan kompetisi. Namun, Adilson Maringa berpeluang kembali menjadi incaran pemain utama Arema FC. Mengingat Arema FC memiliki setidaknya 12 pertandingan tersisa musim ini. Di sisa 12 pertandingan, Arema FC bertemu dua tim kuat, Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Arema FC akan bertandang ke markas Persib Bandung pada Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023. Tandang melawan Persebaya Surabaya, Sabtu tanggal 3 April tahun 2023. Adilson Maringa diprediksi bisa membuktikan dalam dua laga tersebut jika dirinya layak membela Arema FC. Jika Adilson Maringa bisa tampil atraktif di dua laga besar tersebut, kemungkinan peruntungannya akan berlanjut bersama Simo Edan. Selain itu, kontraknya berjalan satu musim lagi hingga tanggal 31 Maret tahun 2024. Menarik untuk ditunggu kolaborasi Adilson Maringa selanjutnya dengan Arema FC.